Hai tapi tinggal tep emuning disini terima kasih thank you kayak salah jalur sampai nyasar pokoknya jadi kita balik nyampe Jakarta lagi tuh jam 4.30 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah siang ini kita persiapan prepare mau berangkat ke acara launching lagunya single terbaru para yang bersetakan para prayoga karena tempatnya jauh kita datangnya lebih awal berangkatnya lebih awal kalau saya nggak tahu melurut kemancetan ya Nah ini kita sudah pakai kaos ini Mas Dio juga sudah pakai kaos saya juga pakai kaos para prayoga yang pesen jangan lupa untuk harga nanti bisa ditanyakan langsung di palop official nanti kita naik kereta seragam ini kira pacaran gimana ya dikira kapal soalnya berdua konmas koni keteng Oh sudah di lokasi dulu emasnya didekat lokasi hotelnya nanti kayaknya saya pakai jaket dulu biar nggak dikira yang aneh-aneh takutnya kan biasanya ada cowok sama cowok tuh pacaran atau gimana jadi kita nanti tetap saya pakai ini tapi anda jaketnya agak beda kecuali bertiga pakai nah bareng-bareng enak berarti mau ada acara atau gimana ini berdua beragak bahaya guys nanti dicurigain sama orang soalnya kamarnya juga di hotel single kanunya apa jenisnya single yang eh yang single yang sendiri terus kita berdua cowok-cowok kan ini bisa dicurigain sama pihak hotel ya Nah kita sudah berangkat persiapan habis ini langsung UTW kalau bisa jangan naik KRL aja ya nanti bisa nyampe di Bekasi lagi di Tanggera di jauh tuh di perkampungan Yes kita persiapan pakai sepatu jaket langsung berangkat ini Mas D.U pakai sepatu ya ini sepatu spesial ya sepatu resmi ini mau bekerja ya pakai sepatu pantopel saya tadi tuh eh kemarin juga pikiran tak kira pakai meja saya mau bawa sepatu pantopel ternyata acaranya tuh santai jadi aku bawa sepatu sepatu santai kalau pakai sepatu ini nanti caranya agak lama tuh agak susah biar dikira wartawan dikira wartawan semuanya kita berangkat nah jangan lupa ngepak bompek Hai isinya charger sama dompetnya biar aman kita bawa tas bompek oke 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 kita mau berangkat dulu jangan lupa jangan lupa berdoa hehehe jangan lupa makan kalau makan sudah Oke kita lanjut berangkat kita pesen gojek kayaknya pengen pesen gojek barengan jangan nanti dulu kayak tadi teman tadi malam sendiri-sendiri nanti saya kalau naik grab lama macetnya macet kita harus naik motor pakai gojek soalnya kalau naik grab itu macet sekali lama naik motor kita ke MRT ya nanti bundar hari bundar hari Oke kita lanjut terus ikutin videonya perjalanan kita menuju lokasi launching single terbaru pada prayoka kita berangkat langsung nanti kita titipin aja kunci ini mobil kita pakai varen ring ring tangga manual guys ini panggap-panggap kita pas di lantai diga paling atas sendiri guys kita pesen gojek ya pokoknya paling cepet di Jakarta itu ternyata pakai gojek nggak terlalu ngacet gojek sama mas diru ya karena ini paling cepat guys nanti kita lanjut ke naik MRT lagi biar cepat ke menuju ke lokasi karena kalau naik nggak kita lanjut ke MRT ya tau gimana prosesnya oke kita lanjut nanti guys turun di bawah tanah ya kita masuk ke lorong bawah tanah karena keretanya itu di bawah tanah saya ini sudah rame kita penitipan eh habis di cek dulu barangnya mas du ya tinggal tap itu tapi tinggal tap emuning disini terima kasih thank you jadi setiap yang mau naik MRT itu wajib bawa imunnya punya imunnya oh kita turun lagi kalau sana keluar waduh kita nggak bagus jadi kita harus turun lagi lumayan ini lumayan ini tapi enak nggak cepet nggak macet jalannya kalau jalan saya sendiri nggak ada yang lain kalau jalan raya kan ada motor ada mobil nah jam 13.23 ini yang sana ya oh yang kiri oh iya lebak bulus kok sama lebak bulus sana orang ini saya nanya dulu sama orang sini ya memastikan kalau ini kelebak bulus karena takutnya kayak tadi malam kita sampai di luar Jakarta jadi kita nyampe di hotel itu jam 4 subuh karena kita keluar dari Jakarta tadi malam tuh pengalaman salah kita tuh apa salah apa enak duduk di kereta aja nunggu kok nggak dipanggak disebut-sebutin kanu apa stasiun tujuan iya pokoknya sebesar awal mas menitipannya ceritanya itu kita belum pernah pakai di Gojek itu kan ada namanya aplikasi berlangsung tersebut jadi kita ngecek ya dari lokasi dari malam lokasi nya paralel ini kita cek itu kan Gojek menuju hotel tuh lumayan makannya cuman ada salah satu itu yang murah yang cuma 13 ribu 13 ribu kita cek oh ternyata transit ke stasiun dari stasiun itu disambungin ke RL menuju sebesaran air stasiun seperti ini tinggal jalan kaki aja enak dong kalau gini kan oke deh langsung kita pesen habis itu nyampe stasiun kita nanya sama mas Gojeknya mas ini gimana kanu nggak pernah kan ya kita nggak pernah kan mas masuk nanti ada yang ngarain gitu katanya yaudah kita masuk naik RL tanya sepam jurusan cek ini yang ini pak iya betul sampai dengan tanah abang ternyata tanpa kita sadari iya harus turun balik lagi guys balik lagi itu melewati malah lebih jauh lagi yang tempat kita naik keluar keluar Jakarta itu wilayah Jabarak oh iya Banten dan pokoknya itu 60 kg dari Jakarta 60 lebih iya dan setelah nanya setelah kita hampir kita udah hampir mentok ya kita baru sadar itu udah jam 12 lewat ya 12 malem nih kata terakhir kita nggak bisa balik lagi naik RL harus besoknya malem-malem guys ya coba bayangin itu di stasiun yang sepi banget sepi di kampung kampung nggak 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 nyari gojek susah ini harib grab susah ya orang jualan nggak ada terus abis itu kata satpang eh stasiun suruh besok tadi harusnya itu dari tanah abang itu turun ganti kereta yang jurusan manggarai dari manggarai turun lagi ganti kereta yang jurusan Cikini jadi ganti kereta 2 kali kita nggak tahu kita duduk aja nggak ngerti rute ya jadi sampai sampai Cikini pokoknya ada pengumuman stasiun Cikini ya udah tuh tuh kan main nggak gitu guys ternyata jadi kita sampai di nyasar itu balik lagi ke Jakarta temen kurut tadi Mas Rizal satu stasiun kenapa nggak dilanjutin aja satu stasiun lagi itu deket sama rumahku katanya oh berarti udah hampir Banten ya itu udah hampir wilayah Banten ya hampir Cilegon hampir udah deket dari ya ya tapi kan kita butuhnya hari ini harus ke acara itu masa kita nginep di kota lain akhirnya tadi malam terpaksa ya kita pesen mobil ya untuk nganter car car ya itu pun nggak ada yang mau awalnya karena terlalu jauh terlalu sepi bayangin 60 km udah di Jakarta dan itu di desanya guys di pelosok stasiun Daru stasiun Daru itu ya kalian harus tahu akhirnya rezeki alhamdulillah ya ada salah satu bukar yang nol nantar kita di Jakarta yang mau mahal tiket ya ya kayaknya sama aja kita pulang ke Banyuwangi tiketnya tuh lebih mahal dari tiket iya kita kebanyangin aku kebanyangin aku kebanyangin 90 sama 70 enggak 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 tapi yang penting kita niatnya kan ke acara ini jadi meski berapa aja yang penting kita bisa datang di acara iya nanda para Paul lagi ujuh 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 juga ujuh 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 H ujuh ujuh putih ujuh kepalanya depan belakang ada hadiah ujuh iya 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 kita sini duduk masih sepi karena kita pertama ya stasiun pertama kan jadi masih sepi bisa duduk kalau tadi malam kita di tengah-tengah kita berdiri tetapi masih agak sepeda tapi tidak lama nunggu yang ada beberapa kerbong ini yang satu kita nomor kerbong dua sampai ujung sana kita naik kereta dari kubatai kita lewat hulus menuju menuju ke lokasi dekat lokasi tempat para selatan jadi tunggu di video berikutnya nanti kita akan video pas di lokasi acara terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh